Intro Hey guys, welcome to Daily Screen So di video kali ini kita ada session baru di channel ini Namanya adalah DS Update Jadi di DS Update ini nantinya kita akan selalu update berita terbaru Tentang pop culture dan juga superhero movie tentunya Jadi apapun yang update, langsung kita buat di channel ini So kalau kalian mungkin mendukung DS Update untuk tetap berjaya Silahkan kalian komen di bawah setuju kayak gitu So di video kali ini di DS Update di episode pertama, di part pertama ini Kita akan update berita terbaru tentang DC Fandom 2021 Wow, benar-benar tidak terasa DC Fandom ini ternyata sudah memasuki tahun keduanya Setelah di tahun 2020 sebelumnya sukses besar dengan acara virtual pertama mereka Karena memang cikal bakal dari DC Fandom ini hadir akibat pandemik tentunya Karena memang pada saat itu acara Comic Con tidak bisa dilakukan secara maksimal akibat pandemik Akhirnya Warner Bros dan juga DC ini berinisiatif untuk membuat suatu acara virtual digital besar-besaran Yang mereka namai dengan DC Fandom Akhirnya mereka di tahun 2020 ini sukses besar karena menghadirkan banyak film-film keren pada saat itu Ada The Batman yang sampai sekarang belum juga rilis Kemudian juga Wonder Woman Dan juga yang terakhir ada Justice League Snyder Cut Yang benar-benar ditunggu pada saat itu di tahun 2020 Nah, di tahun 2021 ini mereka kembali lagi menghadirkan film-film terbaik dari Warner Bros ataupun DC Di sini kita bisa melihat dari posternya saja Yang paling atas di sini kita melihat ada Superman versi TV show-nya Yaitu Superman & Lois Dan juga di sampingnya di sini kita lihat ada Peacemaker Dan ini salah satu series yang kita tunggu-tunggu Peacemaker Karena memang di akhir dari The Suicide Squad ternyata dia hidup lagi guys Nah, di seriesnya nanti kita benar-benar penasaran kisah apa yang akan dibawa oleh James Gunn untuk karakter Peacemaker ini Dan juga selanjutnya kita lihat dari karakter di samping dari Superman & Lois ini Di situ ada Aquaman yang juga baru mengadakan proses shooting mereka Dan dinamanya dengan Aquaman The Last Kingdom Dan ini benar-benar membuat kita penasaran bagaimana update-nya nanti di DC Fandom Apakah mereka mengeluarkan trailer atau hanya BTS seperti yang dikabarkan Kemudian juga di sini di tengah-tengah kita melihat ada The Batman Yang sampai saat ini masih ditunda akibat pandemik Karena memang film standalone dari Matt Reeve ini Tidak mau mengambil resiko Hanya bisa tampil di layanan streaming Dan juga banyak bajakan berkejaran Seperti kasus dari Black Widow dan sebagainya Jadi menurut kita lebih baik The Batman ini ditunda saja Sampai pandemik benar-benar terkendali Ataupun terkondisi Sehingga orang-orang bisa ke bioskop terutama untuk di Indonesia ya guys ya Dan selanjutnya di sini kita melihat ada Doom Patrol Ada juga Sezam Kemudian juga ada Black Adam di tengah-tengah Dan Black Adam ini benar-benar salah satu film yang benar-benar daily screen tunggu kehadirannya Dan kita yakin bahwa Black Adam adalah salah satu film terbaik DC ke depannya Dan juga selanjutnya kita melihat di sini ada The Flash DCU di sini Kita juga sudah banyak sekali update tentang The Flash Tapi nantinya di DC Fandom Mereka akan lebih update yang paling-paling baru dari proyek ini Apakah nanti ada trailer? So mari kita tunggu saja nanti bagaimana update terbaru dari karakter-karakter ini Di DC Fandom di 16 Oktober 2021 Dan tentunya di daily screen kita akan selalu update Baik itu DC, Marvel dan sebagainya Kita akan update untuk kalian semuanya Tapi di antara karakter yang hadir di DC Fandom ini Ada satu karakter ataupun satu film Yang sudah mengupdate perkembangan film mereka Terlebih dahulu lewat Instagram dari sutradara dan juga aktornya Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membahas update-an terbaru dari Aquaman yang kedua yang diberi judul The Last Kingdom Kalau kalian semuanya mengikuti Instagram dari James Wan sutradara dari Aquaman yang kedua ini Di sini dia sudah mengupdate kostum terbaru dari Aquaman Arthur Curry ini Dan di slide awal ini kita diperlukan bagaimana kostum Raja Atlantis yang terbaru Yang didapatkan di ending dari film Aquaman yang pertama Dan jelas ini keren, wow Dan di slide yang kedua yang benar-benar membuat kita terkejut Ternyata di sini Sosok Arthur Curry ini menggunakan kostum berwarna hitam Keren Dan ini benar-benar merepresentasikan bagaimana wajah ataupun aura dari Jason Momoa Kalau kita mau mencoba membandingkan dengan kostum pertama dari Aquaman Dimana ini adalah legesia ataupun warisan dari Raja Atlantis Warna kekuningan dan juga kebiru ini cukup keren Tapi ini lebih dilebihkan untuk kostum Sang Raja saja Bukan untuk kostum sehari-hari kemungkinan besar ya guys ya Tapi untuk kostum yang terbaru dari Aquaman The Last Kingdom ini Yang berwarna hitam ini Jelas ini adalah kostum bertarung dari seorang Aquaman ketika di dalam air ataupun di atas air Dan juga kalau kita mencoba menyamakan di dalam komik Ini merupakan sangat mirip kostumnya dengan komik yang hadir di tahun 1980-an Dimana disana Aquaman menggunakan kostum kebiru-biruan seperti ini juga guys Jadi intinya kegunaan dari kostum ini Kenapa dia berwarna hitam dan juga kebiru-biruan seperti ini Tentu saja untuk memudahkan Aquaman berkamuplase di dalam air Kalau kita mencoba mencocokkan dengan judulnya yaitu The Last Kingdom Dengan kostum dari Aquaman ini Benar-benar disini nanti yang kedua Akan terjadi pertarungan yang sangat sengin antara Aquaman Yang merupakan raja dari Atlantis yang terbaru Dengan raja lain yang ada di dalam air juga Yang kita duga ini adalah ada kaitannya dengan postingan dari James Gunn yang lain Ketika di awal-awal mereka memposting suatu papan untuk mulai scene dan juga proses syuting dari Aquaman yang kedua Kalau kalian coba untuk turun ke bawah lagi disini James Gunn pernah memposting lokasi syuting di hari pertama Aquaman Dan disini kita melihat bagaimana papan scene ini sangat keren Dan juga di belakangnya adalah kayak bentuk-bentuk salju dan sebagainya di dalam goa Tapi yang menarik disini di bawah dari papan ini kita melihat ada namanya Nekras Nah Nekras ini kalau kita coba bandingkan dengan yang kejadian-kejadian di dalam komik dari Aquaman Ini sangat berkaitan dengan The Black City yang sangat terkenal Yaitu kota yang terus hilang-hilangan berpindah-pindah Yang dipimpin oleh karantan bernama Mongo guys Jadi tulisan Nekras ini merupakan easter egg untuk kota Nekras yang ada di dalam air juga Yang sering hilang-hilangan Nah kalau kita cocokkan dengan judulnya itu The Lost Kingdom Artinya disini Lost Kingdomnya ini kita duga kuat adalah kota Nekras Dan kota Nekras ini kalau di dalam komiknya sangat bertentangan dengan visi misi dari Aquaman dan juga kerajaan Atlantis Karena memang kota Nekras ini sangat-sangat-sangat anti dengan orang di permukaan Dan tidak ada orang permukaan yang boleh masuk ke dalam air Karena mereka menganggap bahwa orang-orang atas yang tidak bisa bernafas di dalam air adalah orang yang sangat tidak layak untuk menginjak dunia dalam air Jadi semua orang yang menyelam menggunakan kapal selam ini selalu dibantai oleh mereka Sedangkan untuk Aquaman dengan Atlantisnya ini selalu terbuka dengan orang-orang permukaan Dan ini sangat bertentangan dengan mereka Jadi kita duga kuat nanti cerita di Aquaman yang kedua ini Nantinya Aquaman ataupun Arthur Curry ini akan berhadapan dengan Mongo Sang pemimpin dari kota Nekras Dan ini benar-benar membuat kita penasaran Dan juga kita sangat penasaran juga apa peran dari Black Manta nantinya di film Aquaman yang kedua Apakah sosok Black Manta dengan Dr. Sin nantinya akan beraliansi dengan Arthur Curry ataupun Atlantis untuk melawan kota Nekras ini? Sejauh ini kita hanya bisa berteori dan juga berharap Semoga saja Mongo akan hadir dengan kota Nekras yang sebagian warganya ataupun penduduknya ini memang berbasic militer Dan ini benar-benar ancaman yang sangat luar biasa untuk Atlantis dan juga nanti Aquaman itu sendiri Sejauh ini hanya satu ini saja update terbaru dari film Aquaman yang kedua The Lost Kingdom ini Yaitu tentang kostum terbaru dari seorang Arthur Curry ataupun dengan Aquaman yang diperankan oleh Jason Momoa Dan disini kalau kita melihat bagaimana backgroundnya yang kegurun-gurunan seperti ini Mengingatkan kita dengan film Dune yang juga tertunda akibat pandemik Dan disana juga Jason Momoa berperan penting di film Dune Dan kita harap saja nantinya semoga Aquaman juga tidak terkena dampak dari pandemik Karena memang filmnya akan hadir di tahun 2022 Semoga saja di Indonesia terutama pandemik ini segera berakhir dan tidak ada lagi istilah PPKM dan sebagainya So buat teman-teman yang mungkin selama ini selalu cuek dengan protokol kesehatan Silahkan kalian patuhi protokol kesehatan dan juga vaksin kalau bisa Semoga agar nantinya bioskop tetap cepat dibuka Terutama apalagi kalau sekarang ini film Shang-Chi Kita nggak bisa nonton Black Widow kita nggak bisa nonton Semoga saja nantinya setelah PPKM ini berakhir Kita bisa langsung nonton double film-film dari DC Outputo Ataupun Marvel yang sempat tertunda Terutama juga untuk DC The Batman Ini benar-benar kita tunggu bagaimana kerennya film ini di teater Bukan di versi streaming seperti biasanya Oke guys mungkin hanya ini saja update terbaru kita terkait DC Fandom dan juga Aquaman Semoga saja nanti ke depan akan banyak lagi update-update terbaru terkait DC Fandom Dan kita akan selalu mengabarkan ke kalian semuanya So hanya itulah DS Update di episode pertama ini Semoga saja ke depan akan ada update-update terbaru terkait Marvel, DC, dan film-film lainnya yang keren yang kalian sukai Dan kita akan langsung update hanya di channel ini So mungkin buat teman-teman yang sampai saat ini belum subscribe dari screen Silahkan subscribe untuk mengetahui update terbaru apa saja terkait dunia pop culture Hanya di channel ini guys Thank you, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui bila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian agar bioskop cepat buka Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!